Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak berge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge. Sekarang Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabih jiligno Allah, wa-la-alla kumtas. Sukses ya Jik untuk interviewnya nanti. Pak, Aji kita terima kerja Pak! Pak, Aji lulus Pak! Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Wama ya setapi lan urapodoh, wala-bohroni apa segoroh lu. Maknanya dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua. Sekarang urakutu segoroh, dua jenis apa? Air, kalau bahasa Arab disebut apa-apa? Ada utawikiku Adbun. Iku banget apa? Adbun itu banget tawar. Tawar ya? Furotun kan banget manis ya. Tawar banget enak ya. Eh, jadi itu. Terusnya banget manis ya. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi pengarang nak darani ya memang agak apa? Manis. Saya juga terangkan gelenter apa sarubu mumpi iklamak. Eh, surubu. Jaube ya enak gelenter. Tapi jenis air yang liau itu milkhonikus asin. Ujah itu banget asin. Jadi itu malukah. Mulukah itu banget. Asin. Diberawainak wasin terus dengan tenggorokan Israel. Ya begitu juga otak manusia. Ada yang cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir itu enak. Oh, emang. Was profesor, was dokter, was kecelokiai mau balik. Uang itu penting. Uang penting. Uang itu penting. Uang itu penting. Kita cilik nganti nangis. Jalik duit. Mereka ngerti nak duit itu. Gerti. Mana-ana. Copet nganti-copet. Mereka ngerti nak duit itu. Bukan. Mereka ngerti nak duit. Bukan ngomong yang penting. Bidinnya wala. Bukan. Ngomong sesuatu. Yang manfaat kita. Bidinnya wala. Misalnya waw sujud. Toad. Ngakoni kebaikan. Dan kalau pernah ditanya. Menurut kacamata agama. Kalau seperti jeningan suka Papua. Bagian dari Indonesia. Alasannya. Ya karena Papua itu arti wabunnya Allah. Jika kalau bagian dari Indonesia. Kalau kita sujud di sana gampang. Masuk ke sana tanpa imik. Berhasil. Dan kita suka di sana. Bidinnya bagian dari Indonesia. Bisa sujud di saya. Kalau saya ditanya. Bolehkah ke mahasiswa kita. Sekolah di Jerman. Saya berpercaya. Boleh. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang muslim di sana. Semua buminya Allah. Biar ada yang. Ya sudah. Sekitar bagi kiai. Gak usah kiai melong ngomong. Yur maju. Lama maju. Itu sih ngomong ke menteri. Kiai rasa ngomong. Nah kadang kiai melong ngomong. Kok jadi menteri. Rasa jadi kiai. Biar menguasai perdagangan internasional. Dia kok jadi menteri keuangan. Rasa jadi. Nabi. Ulama itu warna satu. Nabi. Nabi itu adalah dunia. Al-Bilad bila dua. Wal ibad. Ibad dua. Faya nama asob takheran. Pak Adim. Ya cengnya negara KBW. Pengheran. KB Bumiya Pengheran. Pening diweng. Gwisong lakonnya apik ya lakon. Itu nabi. Lalu lama warna satu. Lalu lama kamu ngomong. Penting kita ada yang biji. Nah biji rumah. Supaya punya komunitas internasional. Itu sih ngomong. Ben menteri luar negeri. Ini raksa melong. Ngomong ini tak terhaga. Jadi kiai. Yang tidak. Maksudnya. Maksudnya. Jadi kiai. Ben ngomong Allah. Di mana saja Anda mendapat keberkaan bumi itu. Ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkaan menurut Allah adalah kita bisa sujud. Bisa melakukan ibadah. Bisa melakukan siar nama Islam. Ya sudah. Fakim kata nabi. Ya enggak apa-apa kamu apa. Di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non-muslim. Uzbek. Ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sobat yang di sini. Sampai kelimatnya akhirnya lahir seorang ulama besar. Namanya Imam Bukhori itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah Uni. Uli sovyet. Ya kan ya. Banyak. Ceknya itu dulu di Uni ulama-ulama. Ketika dikomotasi Uni sovyet. Berat sampai 100 tahun. Benih-benih keulamaan. Huja-huja keulamaan. Masih tersisa. Sehingga ketika Uni sovyet pecah. Mereka langsung menjadi negara. Apa? Islam. Karena keislamannya tertanam. Bihak. Bihak. Sibha. Waman ahsanu minna wahi. Sibha. Jadi akhidah kalau sudah mantap. Kayak gitu dikomotasi Uni sovyet. Tetap menjadi. Islamah nyatiknya Uzbek. Jadi negara apa? Makanya saya pesen. Bidik anak itu pakai Sibha. Pakai apa? Sibha. Dengan dunia yang seperti ini. Anak-anak kita jadi muslim yang baik. Mu'min yang. Karena dilatih apa? Dengan Sibha Tawah. Waman ahsanu minna wahi. Ya jamin bu ajarin materi. Kok misroh diwi? Materi kurang sabuk warah. Ibu caro diwi. Nah habis itu penting. Udah montar. Malah babak isi ngajari. Waduh. Mati na wahi. Rok sadi ajarin ya Rokdi. Komunat turunanmu. Tambar. Mungkin ini wisgen. Kak Trimoro alim kan? Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelik nonak manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah nih Allah Subhanahu. Allah juga membolehkan talbah sunnah. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat istam. Kalau lo lagi gak boleh pakai apa? Akhirnya nganggu hakeh marjan ya. Pak Dukun ya. Kok mau diketik sini ya? Ya itu ya Rokokok. Kamu nana sing percayao. Dukun sih seru. Wattarola ningali siru tuksiru tekesin ningali siru al-kulka ing perahu. Aisufuna tekesi prokropau fi yang dalam saban-saban suici. Evi kulin yang dalam saban-saban suici minumah sangking pahroin. Kuin ningali perahu mawa siru khali iso sing membelah lautan. Tamkurul ma. Tekisya iso membelah apa sufun al-ma ing ben. Tasukuhu tekesin belah apa sufun hu yang mah dicari ya. Kelawan melakuni sufun fi yang dalamak mu gila tanah halim menghadap. Wamud gila tanah halim membelakang. Yiri hien klan angin wal hidatin yang sisi. Sangking kudroi Allah. Masih rasa iki pakai mesin praktiknya juga ngelibatkan udara. Ngelibatkan oksigen. Mesin tambah oksigen ya rahisa uri. Semuanya itu pakai rih. Pakai kekuatan apa ah? Misalnya mesinnya canggih lah. Terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Ini tak tahu supaya gue leh siro kabe. Tak tuh putih sego leh siro kabe. Minfad lih sayang yang anugerai Allah. Kue gue leh misalnya biti jarotik lan ngelakuni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lan lancar. Tapi nomor sisi mungkin wala'allakum tas kurun. Setelah semua itu lancar wala'allakum lan menono' siro kabe. Ikut tas kurun na'isoda disukur siro kabe. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino. Berarti rinanya menjadi lebih panjang. Ya sama misalnya gini. Itu sangking takutnya itu sholat gerhan. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah. Karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya. Nah gue kan gak sangking kesuaiinnya. Enggak blek. Enggak seringnya ngeresor aku wetan. Enggak sore aneng. Memangnya rutinitas ini yang ngatur anda. Saya ulang lagi ya. Matahari kalau pagi dari mana? Timur. Kalau surat. Rutinitas ini kan gak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong. Dengan kemungkinan-kemungkinan matahari harus ngambek. Sehingga orang mu'men itu mesti ini orang tenangi. Soalnya orang ramai lo ngatur kok bedin. Kalau hidup itu baik-baik. Jajan bumi ya tenangnya kok baik. Ngamai lo ngatur tenangi bumi kok. Tenang-tenang. Mungkin ramai lo ngatur. Itu ibarat gue numpak mobil. Ramai lo nyubir. Terus gue amin turwek. Ketika itu wabrak. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi. Harusnya ada ketakutan. Karena Allah sering ngajal kau lanaik. Aamin itu manpis sama. Ayyaksifabikumul. Ardo fa'idahiyya. Tamun. Kalau gue mikir manggun bumi. Soalnya bumi udah cukup-cuk tak gawa melumer. Likwi faksi. Jadi dari awal Allah nganggap bumi. Potensi tamur. Tamur terlikwi faksi. Tapi kayak manggun bumi itu. Bayangnya di rumah api. Bidu ayu. Bayangnya kok garas ini. Ini ruang tamun. Otak kembali sepuluh. Kan ketika bumi sebuatan. Tapi gue ratau kok itu. Tapi Allah ngiling. Gue aku ngerasa aman. Ayyaksifabikumul. Ardo mi ditang dalam. Fa'idahiyya. Tamur ngalami diku. Tapi gue makam. Tapi aku ada dapet. Ini gitu. Diburiku penak. Nah itu. Sojum ke Asandasinar. Baru diku ngantor. Apa enak. Pengen raro aku apa enak. Aku ya seneng. Pengen raro aku seneng. Jadi kok apa enak. Tapi gue. Singgiyayu semua. Saya politik. Satu pengaruh. Sempapun. Benlo. Men mati bareng. Seperti yang bener. Jodhumun pun rokok. Ya. Tak enak. Walau alakum. Sekabih digayu. Sempenting yang sukur. Ya. Sekap. Pakai dasinan. Mulai telak. Sempenting apa. Syukur. Apa yang di. Gue syukur. Tapi ya lucu. Dosen tak oi meneng. Jadi yang suci. Lalu iya. Gue duwet. Keren apa. Jadi profesor. Gue gue duwet. Saya ngomong. Profesor. Tadi kan. Yang bener jawabnya. Saya rasa jawabnya. Gue jalan di goblok. Gue berapa. Gue tidak biasa. Gue tahu orang-orang ini. Terus kulun. Semoga gak bewa. Alakum. Terus kulun. Jadi kanji Nabi. Yang ada gerana itu. Tanya saya ini takut. Kalau matahari. Dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari. Dari timur ke barat. Kemudian gerana pun bisa dihitung. Secara ilmu astronomi. Kapgerana rembulan segaris kini-kini. Meskipun itu semua. Bisa dianalisis secara ilmu. Tetap singgawai urakkuwe. Nah singgawai urakkuwe. Bisa saja ada kekuatan. Yaitu. Tentu dalam misal bersebut Allah. Yang menghancur. Berkandan kamu. Tidak. Tidak. Amin. Tumantis sama. Ayyak sifat dikumpul ardo. Ba'idah ya. Kemudian bumi ini melumer. Ngalami likui. Makanya. Bumi juga gitu. Misalnya air. Sama ini baik-baik saja. Kata Allah. Ketika Allah murka. Dan kemudian mata air dihilangkan. Pamai yaktikum. Bima'im. Kul'aro'aitum. In asbaha. Ma'ukum gawram. Pamai yaktikum. Bima'im. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air secara-secara. Kita pun harus membayangkan. Bisa saja Allah. Menang. Menarik. Kemudian air itu hilang. Oh. Rakiratau mikir. Baru ngubih gelegen. Baru ngubih gelegen. Baru ngubih gelegen rokok. Baru ngubih maklaran politik. Ini surek dong. Jago menang suku orang-orang. Dari malikat-malikat. Ya Allah. Rumah Allah itu kapan dulu dulu. Tapi apa orang-orang meneroksi. Menurutnya kok diurut dong. Seperti itu sepuluh. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini latihan. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus. Dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan diakhir. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati. Karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur. Karena sekarang baik-baik saja. Ini disebut. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi. Supaya tidak bergaya besar dan kemudian menjadi kekacau. Sekarang Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh. Jiling na'awwa. Wala'allakum. Tash. Ghalikum ta'idat sing. Nentak namangkono kabeh. Sing. Ngatur langit bumi rembulan kabeh. Iku Allah. Iku dat sing jenengeh. Allah yiku rob hukum pengiran siro. Kabeh sing. Rumat kue kabeh. Lalu kang iwuta teku di Allah. Al-Mulku teka rajaan. Jadi. Dunya dalam genggaman Allah. Nggak dalam genggaman manu. Makanya konflik pemimpin. Jasa wa air. Rasa sepanam. Tetep dunya. Udah dalam genggaman. Kalau jika kita mengaget. Ta' nuk siro kabeh. Tak bukuna. Sengimba siro kabeh. Mencumisang. Jilainya Allah. Eri. Dilew. Wahum. Tari. Lianya Allah. Alhas namisali. Bera-bera. Iku mayam. Lidu na'awraiso. Miliki sobokabre. Mengitmiren. Sangking. Sakside. Kulite. Kormo. Elapa. Fatinawati. Kulit. Arine. ini kurma soalnya jilik lah ketmiru anani kurma dia itu anak mana lo lukute lo lukute sawi kira-kira maknanya lukute sawi, maknanya jilik apa? apa cuma maknanya partikel nuklir gaul, dia juga bukan gaul, maknanya jilik sepertinya apa? intadulamun ngajak sirohuming asnam beroloh 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 berjaluan itu ada kurungu, walau sami yang mau kerungu farduan yang dalam filan atau pengandain либо mas tajabullah, mau kerungu raya shondimba dani ema ajabulkum ini seorang yang mba pesawat beroloh kemurus Rukatuh, woyomalkia maten gina kiamat Avfurunanga nangapiri isrokabes sirkih kumulan sirik sirkib sirkabes eh di isrokipum, itu diesea kelawanan sirik sirkabes iau yang ngorobrol oleh mawok, ya tabaruna teksi lebaran sopwa mengatam maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia pada akhirnya di akhirat kan itu hilang kamu hanya bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak ada di namun Allah dengan keterangan sebaik ini kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan maksudnya kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini sedetail ini sehak ini senyata ini sedetail cerita yang di utara Allah SWT dari al-Qur'anul dari miswa khafirin sepatan ini tidak sebuah bijak alimin tidak sebuah mersani wawati al-khafiru awas konaruh wa ta'ala ya selamat menikmati